Intro Entah berapa banyak bencana yang hari ini melanda negeriku Mulai dari bencana alam sampai kepada bencana sosial Mulai dari letusan gunung api Sampai kepada persoalan kemiskinan Persoalan hukum Tsunami menderu Gempa menggoncang dan memporak-porandakan nusantaraku Seluruh tanaman rakyat pun lenyap Bangunan rumah rata dengan tanah Jiwa pun melayang Sakit penyakit datang melanda Meletusnya gunung merapi di Jawa Tengah Telah memprovokasi seluruh gunung api yang ada di Indonesia Untuk juga memuntahkan debu, awan panas, dan juga lahar Gunung api di Sulawesi Utara nampaknya tidak mau ketinggalan juga Beberapa waktu yang lalu Gunung Soputan Telah menghempaskan debu Ke wilayah Minahasa Tenggara Dan Minahasa Selatan Dan Gunung Lokon di Tomohon Sampai hari ini Telah memaksa lima ribuan penduduknya Untuk dievakuasi di tempat-tempat penampungan Di 23 titik pengusian Di kota Tomohon Semenjak meletusnya Beberapa waktu yang lalu Hai para pemimpin bangsa Pimpinlah kami Anak-anak bangsa ini Dipundakmu Ditaruhkan beban yang berat Di tanganmulah kompas pertumbuhan Dari republik yang kita cintai Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin-pemimpin Yang memiliki hati hamba Pemimpin-pemimpin yang memimpin Dengan teladan hidupnya Bencana yang telah datang Tidak pernah memilih Tidak pernah berbelas kasihan Tetapi hendaknya para pemimpin Tidak justru menjadi bencana Buat bangsa ini Tuhan Lindungilah bangsa kami ini Dari berbagai ancaman bencana Berilah kami pemimpin-pemimpin Yang arif dan bijaksana Berilah kami pemimpin-pemimpin Yang lebih mengedepankan Kepentingan rakyatnya Daripada kepentingan pribadinya Berilah kami pemimpin-pemimpin Yang memiliki semangat juang Semurni semangat Para pejuang kemerdekaan kami Tuhan Kedalam tanganmulah Kami senantiasa berlindung Amin Jadi sesudah letusan Gunung Berapi Soputan Memang ada pengaruhnya Untuk Kabupaten Minang Asa Tenggara Terutama di beberapa desa Yang ada di Kabupaten Mitra Desa Pangu I, Pangu II, Pangu III Desa Kalatin Dan juga desa Winorangian Tanaman-tanaman dari masyarakat itu Banyak yang mengalami kerusakan Dan juga atap-atap rumah mereka Itu tertutup dengan debu panas ya Jadi juga berpengaruh Terhadap atap rumah mereka Demikian juga Untuk masalah debu Ya Debu itu mempengaruhi Kesehatan dari masyarakat Seperti untuk saluran pernafasan Dan mata ya Tapi untuk mengantisipasi itu Kami dari pemerintah Kabupaten Mitra Telah berusaha memberikan masker Dan membangun posko-posko kesehatan Seperti itu Tuhan Yesus Engkaulah menghibur kami Engkaulah kekuatan kami Engkaulah Tuhan Yang setia dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dia mengerti bahasa Tetesan air mata Waktu badan mengambung Waktu badan mengambung Dan gelombang menyerang Tuhan Yesus setia Tuhan Yesus setia Dia mengerti bahasa Tetesan air mata Waktu badan mengambung Waktu badan mengambung Dan gelombang menyerang Tuhan Yesus setia Ketulusan Ketulusan adalah syarat mutlak Untuk memajukan bangsa Ketulusan hati Telah menghadiahkan Kemerdekaan Bagi bangsa kita Mengapa Tuhan Begitu fokus dengan hati Sebab sungguh Hati adalah sentral Dari diri kita Yang mengontrol Keseluruhan diri kita Jikalau seseorang Sudah memberikan hatinya Maka ia Akan memberikan Segala sesuatu Yang ada di dalam dirinya Tetapi sangat mudah Seseorang untuk memberi Tanpa Memiliki ketulusan Di dalam hatinya Jikalau seseorang Memberi Tanpa ketulusan Maka itu tidak dapat Dianggap sebagai pemberian Orang yang memberi Dengan mengharap kembali Adalah seorang pedagang Pemberi sejati Memberi Tanpa mengharapkan kembali Dan tanpa motivasi yang lain Selain daripada Hanya ingin untuk memberi Saudara Ketulusan Kepedulian 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 kepada Satu dengan yang lain Harus kita bangun Di dalam republik kita Yang tercinta ini Sangat sedih Mendengarkan penelitian Yang mengatakan Bahwa satu kata Yang katanya Menggambarkan Karakter bangsa kita Adalah Inconsiderate Ketidakpedulian Tidak rela Tidak mau Memperhatikan Satu dengan yang lain Saudaraku Jangan pernah Mengecilkan Peran Dan pengaruh Yang Anda bisa berikan Bagi bangsa kita Setiap Individu Anak bangsa Memberikan dampak Buat bangsa kita ini Pengaruh buruk Atau pengaruh baik Itu adalah pilihan Kita masing-masing Yang kita berikan Buat bangsa kita Sepotong kecil sampah Yang Anda buang Di pinggir jalan Telah Mengakumulasi Sejumlah besar Sampah di kota Anda Sebaliknya Apabila Anda Menolak Untuk berbohong Maka Inspirasi Dan Kisah itu Akan menyemangati Banyak orang Untuk melakukan Hal-hal yang benar Di dalam kehidupan mereka Mulailah Dengan melakukan Hal yang kecil Bagi sesama kita Bagi bangsa kita Mulailah Tepat Di dalam hati kita Sudara Tidak ada Tidak ada Yang lebih berkuasa Untuk membendung Menahan perubahan Selain daripada Saling menunggu Dan tidak ada yang dapat Untuk Menghadang Perubahan Apabila kita Sudah memulai Dari diri kita sendiri Memulainya Dari sekarang Wahai para pengusaha Sumber daya Yang lebih Di dalam dirimu Tidak dimaksudkan Untuk membuatmu Menjadi eksklusif Justru Semua yang lebih Yang diberikan Kepadamu Dimaksudkan Untuk membuat Pelayananmu Menjadi maksimal Bagi sesamamu Ingatlah selalu Dalam segala sesuatu Yang diberikan Padamu Terdapat Milik orang lain Yang harus Diteruskan Kepada mereka Isilah Kemerdekaan ini Dengan berbuat Sesuatu Saudara Marilah kita Berusaha Untuk Tidak menjadi Beban Bagi orang lain Tapi justru Kita mengambil Tanggung jawab Sehingga bisa Mengurangi Beban Orang lain Di dalam hidup kita Ayo kita lakukan Sesuatu Apa yang kami Serahkan ini Itu adalah Bentuk Kepedulian Bank rakyat Indonesia Terhadap Saudara-saudara kita Yang Terkena dampak Dari bencana Meletusnya Gunung Soputan Jadi ini Adalah Apa namanya Tanda Kebersamaan BRI Dengan Saudara-saudara kita Yang Sedang Dilanda Bencana Alam Ya mudah-mudahan Ini bisa Meringankan Kami Akui bahwa Ini jumlahnya Sedikit Tetapi Lihatlah dari Ketulusan hati kami Dalam Memberikan Sumbangan-sumbangan ini Saudara Sesungguhnya Kita tidak punya Banyak Waktu Satu-satunya Waktu yang kita Miliki Adalah apa yang Disebut dengan Sekarang Waktu Nanti Itu Belum dapat Kita pergunakan Sedangkan Waktu Tadi Itu sudah Berlalu Dan tak mungkin Bisa kembali Jikalau Kita tidak Berbuat Untuk Waktu yang Sekarang Saudara Maka dia akan Segera menjadi Masa lalu Yang tidak dapat Kita pergunakan Lagi Hilanglah Peluangnya Hilanglah Kesempatannya Karena itu Saudara Mari kita Bertindak Dengan cepat Melakukan Segala sesuatu Yang penting Untuk dilakukan Mengisi Setiap Waktu Yang Dianugerahkan Kepada kita Tindakan Cepat Dibutuhkan Untuk Hal-hal Yang mendesak Karena itu Buanglah Semua moto Yang tidak tertulis Yang mengatakan Kalau masih bisa Diperlambat Ngapain Dipercepat Kalau masih Bisa dipersulit Mengapa Harus dipermudah Kita tidak Membutuhkan Semuanya itu Wahai Generasi muda Pejuang-pejuang Yang telah Memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa ini adalah Para Pemuda Indonesia Dan oleh Karena itu Ingatlah Masa depan Bangsa ini Ada di tanganmu Jangan pernah terjebak Dengan Aturan Jangan pernah terjebak Dengan struktur Yang justru Memperlambat Segala sesuatu Bangsa kita Bukan kekurangan Hukum Regulasi Justru Nampaknya Terlalu banyak Hukum Terlalu banyak Pasal Nomor Ayat Yang akhirnya Membuka peluang Untuk Multitafsir Dan membingungkan Sehingga Akhirnya Keadilan Tergantung kepada Siapa yang Menafsirkannya Hukum Dibuat Untuk mempermulus Jalannya Keadilan Begitu pula Dengan struktur Semua itu Telah dibentuk Untuk Membuat kita Semakin efektif Di dalam Mengisi Kemerdekaan ini Pemuda Bangsa Jangan Seorang pun Menganggap Engkau rendah Karena engkau Muda Tetapi Jadilah Teladan Di dalam Perkataanmu Dalam Tingkah Lakumu Dalam Kasihmu Dalam Kesetiaan Dan Kesucianmu Dan Bangkitlah Berjuang Wahai Pemuda Bangsa Isilah Hari-hari Ini Sebaik-baiknya Di dalam Hidupmu Sebab Ingatlah Masa Mudamu Tidak Akan Kembali Lagi Teruslah Berkarya Bagi Nusa Dan Bangsamu Kami Dari Pemuda Gemim Yang Berada Di Daerah Manado Minahasa Serta Minahasa Selatan Melaksanakan Kegiatan Quick Response Pemuda Gemim Atas Bencana Yang Menimpa Saudara-saudara Kami Di daerah Minahasa Tenggara Khususnya Khususnya Di daerah Tombatu Ratahan Dan Lebih khusus lagi Yang terkena Dampak Keletusan Gunung Soputan Di Desa Pangu Kami Posko Quick Response Pemuda Gemim Mengadakan Kegiatan Pengobatan Gratis Bekerjasama Dengan Pogja Pemberdayaan Perempuan HIV AIDS Dan Kesehatan Di bawah Pimpinan Penatua Shirley Tindage Saya sendiri Koordinator Posko Lesa Lombok Jadi Kegiatan Pada hari ini Kami Khususnya Di bidang Kesehatan Komisi Pemuda Sendir Gemim Bersama-sama Dengan Teman-teman Quick Response Untuk Bencana Gunung Soputan Akan Mengadakan Kegiatan Pengobatan Gratis Di Desa Pangu Karena Ada Juga Laporan-laporan Dari Masyarakat Setempat Dimana Banyak Terjadi Penyakit-penyakit Seperti Ispa Alergi Atau Dermatitis Sehingga Saya kira Kami Harus Melakukan Ini Sebagai Tindakan Cepat Karena Masyarakat Di sana Sangat Membutuhkan Itu Dan Tim yang Turun Saat Ini Ada Empat Dokter Kemudian Tiga Dokter Muda Dan Tiga Orang Juga Masih Sok Dokteran Dan Ada Apoteker Apoteker Juga Yang Membantu Untuk Proses Pengobatan Gratis Selain Itu Kami Juga Membawa Bahan-Bahan Natura Dan Air Mineral Dan Masker Untuk Masyarakat Setempat Bersama-sama Teman-teman Quick Response Juga Selain Tadi Minsel Manado Dan Tomohon Ada Juga Ini Sembangan Dari Menasa Utara Kegiatan Quick Response Pemuda Gemim Atas Bencana Di Daerah Sekitaran Letusan Gunung Seputan Sebenarnya Bukanlah Sebuah Perencanaan Yang Direncanakan Secara Matang Ini Hanya Berupa Perbincangan Perbincangan Kecil Kami Para Pemuda Yang Biasa Berdiskusi Lewat Forum Group Facebook Pemuda Gemim Dan Beberapa Kawan-kawan Yang Tergabung Di Dalam Komunitas Blackberry Forum Pemuda Gemim Mencetuskan Ide ini Ketika Menanggapi Bencana Yang Terjadi Di Daerah Sekitaran Letusan Gunung Seputan Berawal Dari Percakapan Percakapan Kecil Ini Kami Memanfaatkan Berbagai Kajaiban Teknologi Informasi Lewat Blackberry Messenger Lewat Twitter Lewat Facebook Dan Apapun Yang Bisa Kami Gunakan Untuk Menyebar Luaskan Informasi Ini Keseluruh Wilayah Pemuda Gemim Tersebar Di Manado Minahasa Bitung Minahasa Utara Minahasa Selatan Dan Daerah Daerah Sekitarnya Sehingga Dari Setiap Daerah Daerah Tersebut Dibukalah Posko Posko Kecil Untuk Kemudian Seluruh Bantuan Disatukan Di Posko Yang Berada Di Daerah Gemim Betesda Ranutana Manado Ini Jadi Tentu Saja Gereja Memberikan Bantuan Seperti Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Dari Jemaat Gemim Memberikan Bantuan Tetapi Lebih Daripada Itu Pelayanan Gereja Itu Menguatkan Para Jemaat Jemaat Untuk Tetap Buat Tetap Beriman Tetap Mau Bekerja Menanam Kembali Untuk Mereka Yang Bertani Dan Tidak Kecewa Tapi Terus Bersyukur Pada Tuhan Dan Mau Melihat Hari Esok Dengan Penuh Harapan Tidak Harapan Saring Mengasihi Harapan Harapan Hanya Tidak Selim Mengampuni Harapan Harapan Kasih Ya Tuhan Kasihmu kudus tiada batasnya Kasih pasti lemahmu Kasih pasti memaafkan Kasih pasti murah hati Kasihmu kudus tiada batasnya Bencana tidak dimaksudkan untuk menghentikan kita saudara Justru bencana diperlukan untuk kesinambungan kehidupan umat manusia Ketahuilah saudara Letusan gunung api telah berperan aktif Untuk menyuburkan tanah-tanah di sekitar pegunungan Bisa menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan dan berbagai tanaman lainnya Demikian pula dengan banjir Dia telah mengikis lapisan-lapisan tanah yang sudah tidak subur lagi Supaya akhirnya kita bisa menanami bagian yang subur kembali Saudara yang terkasih Pada kenyataannya Bencana telah memberikan kita banyak sekali pertumbuhan Kita menjadi pribadi yang lebih mengasihi oleh karena bencana Bencana telah membuat kita berpegang lebih kuat Di dalam tangan Tuhan Bencana telah membangun rasa persaudaraan yang dalam Bahkan bencana pun mengasah kasih kita Dan bahkan saudara, bencana telah membangun karakter kita Bangsa ini tidak hanya perlu dibangun materialnya Justru saudara, harus imaterialnya yang terutama Yaitu karakternya Bukankah justru itu yang dikumandangkan di dalam lagu Indonesia Raya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Jiwanya terlebih dahulu harus kuat Saudara, pemerintah perlu menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan Pemimpin dibutuhkan untuk menunjukkan karakter bangsa ini Bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan Di dalam menjalankan roda pemerintahan Saudara, bukankah justru itu yang pertama disebutkan di dalam Pancasila Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Para pemimpin perlu sadar Bahwa mereka tidak punya kuasa apapun Selain daripada kuasa yang telah diberikan kepada mereka oleh Tuhan Karena itu benar-benar lah Di dalam menjalankan roda pemerintahan Mendasarkan semuanya Kepada sila yang pertama Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Jadi kabupaten mitra ini memang kan kabupaten yang baru Dan segala sesuatunya memang kita baru memulai Nah untuk menara doa ini memang belum lama kita rintis ya Dan dipanggil orang-orang yang memang memiliki hati yang mau berdoa Itu paling utama Yang kedua tentunya kami menginginkan mereka itu adalah pribadi-pribadi yang sehat Dan rumah tangganya itu sudah dipulihkan Dan mereka itu mau benar-benar menyisihkan beberapa waktu mereka itu untuk berdoa buat daerah ini Kami sebagai pemerintah Pak menyadari benar bahwa kami itu tetap membutuhkan Tuhan Di dalam apapun juga tugas pelayanan yang kita buat Jadi kita butuh Tuhan dalam hidup kita Dalam pemerintahan pun kami membutuhkan Tuhan Bukan hanya gereja yang butuh Tuhan Tapi dalam pemerintahan teristimewa untuk membangun suatu daerah yang begitu besar Dengan penduduk negeri yang kurang lebih 100 ribuan Kami satu orang pribadi tidak maha hadir di setiap tempat Tapi saya percaya ketika kita berdoa Pemimpin-pemimpin itu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa Maka saya percaya bahwa Tuhan yang maha hadir itu Akan sanggup menjawab kebutuhan dari masyarakat Kebutuhan masyarakat sangat kompleks Dan kami bisa melihat melalui doa-doa yang kami lakukan Banyak terobosan-terobosan terjadi Pembangunan demi pembangunan berjalan dengan pesat Dibandingkan dengan kabupaten-kota yang lain Yang tidak ada menara doanya Dan yang pemimpinnya tidak fokus dengan doa mungkin Tapi lebih fokus kepada pembangunan itu sendiri Kepada pembangunan fisik saja Tapi kami melihat bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan Banyak sekali berkat-berkat untuk Minasa Tenggara Seperti itu Jadi melalui masalah Gunung Soputan ini pun Bukan berarti Tuhan murka buat kita Enggak Jadi sebenarnya ada hal positif yang kita bisa lihat Di balik Gunung Soputan ini Bahwa tidak ada dari penduduk negeri kita itu Yang menjadi korban Kehilangan nyawa mereka Tidak ada Jadi masih bersyukur Tuhan menegur lewat harta benda Harta benda kita masih bisa cari Tapi keselamatan itu yang paling penting Jadi Tuhan mengasihi penduduk negeri Sehingga ditegur Kita bersyukur kalau Tuhan tegur Berarti Tuhan masih sayang sama kita Dan kita percaya bahwa di balik itu Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih besar Saudara Banyak situasi yang tidak ideal hari ini Di dalam kehidupan berbangsa kita Itu benar Dan banyak situasi yang tidak ideal Di dalam hidup kita secara pribadi Itu pun tak dapat disangkal Tetapi Saudara Di dalam perayaan hari kemerdekaan ini Marilah kita menjadi pribadi yang positif Yang mau berjuang Untuk memberikan yang terbaik Buat bangsa kita Mari kita membuat terobosan-terobosan yang baru Di dalam berbangsa Saudara Kesempatan selalu memiliki tantangannya Tantangan selalu memiliki kesempatannya Karena itu Kita akan menjadi rakyat Yang tidak mau dihentikan Yang tidak bisa dihadang lagi Kita akan terus maju Berjuang untuk bangsa kita Kita mau berhenti Membuat lolucon-lolucon yang mencelah bangsa kita Kita mau dengan semangat yakin Bangga menjadi pribadi Indonesia Ya seutuhnya Yang pesan yang bisa saya sampaikan Untuk persiapkan diri kalian dengan baik Persiapkan potensi kalian Persiapkan kapasitas kalian Kesehatan kalian Dedikasi, integritas, loyalitas kalian Persiapkan semua Karena kita semua ditetapkan oleh Tuhan Punya tujuan Tuhan ciptakan kita Bukan tidak ada tujuan Tapi punya Tuhan punya Punya tujuan yang sangat indah Yang sangat mulia Dalam setiap kita Melalui Apa yang Tuhan percayakan dalam kita Kita pakai semua itu Bagi kemuliaan Tuhan Dan biarlah Nama Tuhan dipermuliakan Di dalam setiap apa yang kita kerjakan Jangan jadi apatis sodara Saatnya untuk kita membuat terobosan-terobosan Ingatlah selalu Setiap kesempatan Ada tantangannya Tetapi selalu juga Tantangan Memiliki Kesempatan-kesempatannya Saatnya hari ini Untuk anda dan saya Mewujudkan Masa depan dari bangsa kita ini Ingat selalu Bahwa masa depan bangsa kita Masih terhampar Di hadapan kita Yang kita harus perjuangkan Bersama-sama Perjuangan ini Tidak bisa dilakukan Oleh sebagian masyarakat Tidak bisa dilakukan Hanya oleh pemerintah Tidak pula oleh para pengusaha Tapi setiap elemen masyarakat Bertanggung jawab di dalamnya Anda dan saya sodara Hari ini Mari kita bangkit Kita mengisi kemerdekaan kita Bumi yang hijau Langitnya terang Berpadu dalam Warna cemerlang Indah jenit Mari berkarya untuk bangsa ini Dan kita terus berseru dengan semangat kemerdekaan Semangat pejuang-pejuang 45 Yang telah memberikan nyawanya Bagi kita hari ini Merdeka 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 Itu semua berkata dunia Allah yang agung maha kuasa Itu semua berkata dunia Allah yang agung maha kuasa Itu semua berkata dunia Allah yang agung maha kuasa Allah yang agung maha kuasa Allah yang agung maha kuasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.